Ya ampun, ternyata kita semua kena tipu nih, aduh di prank deh kita Ternyata makan siang gratis baru terrealisasi di 2029 OES, OES, OIE Selamat ya, kena pranknya 2029 baru bisa makan siang gratis Antri di sana, makanya sebenar kan waktu saya bikin lagu, OES, OES Yang mau makan siang siapa? Anak sekolah, dia udah lepas itu Saya khawatir beliau gak tau stunting, saya khawatir beliau gak dikasih input oleh timnya Makan siang gratis Sorry ye, sorry ye Makan siang gratis adalah program mimpi kesiangan Sorry ye Ingat, utang negara mencapai 8 ribu triliun saja Tidak mampu dilunasi Apalagi mimpi kesiangan Mau makan gratis Wow, nenes karbitan Wow, sorry ye, nenes karbitan Jadi Kita mau makan siang gratis Nih, makan siang gratis Butuh ratusan triliun Ratusan triliun ambil di mana Sementara utang negara saja Banyak banget Sorry ye Sorry ye Nih, makan siang gratis Tak perlu Bayar utang tuh 8 ribu triliun Bayar dulu Baru makan siang gratis Sorry ye Sorry Makan siang gratis Lunggu tahun 2029 Iya guys Seperti yang sama-sama kita lihat Pada video cuplikan tadi Bahwa Akhir-akhir ini memang Banyak sekali Pihak-pihak Yang mengatakan bahwa Program makan siang gratis Adalah Bentuk prank Atau bentuk kebohongan saja Setelah Pemungutan suara Yang dilansungkan pada tanggal 14 Februari Yang lalu Seperti yang sama-sama kita tahu Bahwa Sejauh ini guys Prabowo Gibran Memimpin Perolehan suara Berdasarkan hasil Quecon Dari Sejumlah Lembaga survei Dan tentunya Lembaga survei yang kredibel ya Dengan demikian Kemungkinan besar Bahwa Prabowo Gibran Akan Terpilih Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Dan Oleh karena Potensi Prabowo Gibran Menjadi RI 1 Dan RI 2 Tersebut Sangat besar Sehingga Program yang Selama ini Dikampanyekan Oleh Prabowo Gibran Pun Mulai Menjadi Sorotan Masyarakat Seperti yang sudah Saya katakan di awal Bahwa Ada Sejumlah Pihak Yang Mengatakan Bahwa Program Kerja Makan Gratis Tersebut Hanyalah Bentuk Prank Atau Kebohongan Semata Karena Program tersebut Menurut mereka Baru Akan Direalisasikan Pada Tahun 2029 Dan Benarkah bahwa Program Makan Gratis Tersebut Hanyalah Prank Dan Baru Akan Direalisasikan Pada Tahun 2029 Yuk Kita Simak Penjelasan Dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Yang Dimuat Di Kompas Dotcom Kalian Bisa Baca Sendiri Klarifikasinya Guys Dari Berita Ini Jelas Bahwa Isu Yang Menyebutkan Program Makan Siang Dan Susu Gratis Tersebut Baru Akan Direalisasikan Atau Dijalankan Pada Tahun 2029 Itu Adalah Tidak Benar Dan Yang Benar Adalah Bahwa Program Makan Siang Gratis Tersebut Baru Mencapai Target Maksimalnya Yaitu 82,9 Juta Anak Pada Tahun 2029 Jadi Guys Program Tersebut Menurut Penjelasan TKN Akan Dilaksanakan Secara Bertahap Dan Dengan Skala Prioritas Tentunya Jadi Tidak Langsung 82,9 Juta Anak Tersebut Langsung Mendapatkan Program Ini Pada Tahun 2025 Dan Karena Program Ini Akan Dilaksanakan Secara Bertahap Dan Dengan Skala Prioritas Maka Pada Tahun Pertama Program Ini Akan Dijalankan Di Daerah Daerah Yang Paling Memungkinkan Dan Paling Membutuhkan Terlebih Dahulu Guys Kemudian Di Tahun Berikutnya Tahun 2026 Tahun 2027 Dan Seterusnya Jumlahnya Akan Terus Ditambah Sehingga Di Tahun 2029 Target 82,9 Juta Anak Yang Akan Menerima Program Makan Siang Dan Susu Gratis Tersebut Sudah Benar-benar Tercapai Jadi Jadi Sekali Lagi Bahwa Isu Atau Narasi Yang Mengatakan Bahwa Program Makan Siang Gratis Tersebut Adalah Prank Alias Kebohongan Semata Itu adalah Isu Yang Tidak Benar Sekali Lagi Guys Bahwa Isu Tersebut Adalah Isu Yang Tidak Benar Oke Yuk Kita Lanjutkan Dulu Menyimak Beberapa Tanggapan Netizen Lainnya Terkait Isu Ini Guys Kayak itu Jujur Geli Banget Dengar Program Makan Gratis Dari Pasangan Prabowo Gibran Ini Ini Program Pembodohan Yang Memang Sengaja Didesain Oleh Mereka Untuk Hanya Sekedar Mencari Popularitas Belaka Kalian Yang Masih Nyerang Dan Tidak Mengerti Apa Program Makan Siang Dan Susu Gratis Sebenernya Dimana Si Letak Gak Ngertinya Makanya Tolong Banget Jangan Tutup Mata Terus Jangan Tutup Telinga Dari Fakta Demi Mengagungkan Pilihan Kalian Program Makan Siang Dan Susu Gratis Ini Sangat Berguna Dan Tentunya Realistis Apalagi Untuk Kalangan Bawah Gak Semua Anak Punya Orang Tua Yang Berada Gak Semua Anak Bisa Mendapatkan Makanan Yang Cukup Dan Tentunya Bergizi Ini Semua Tentang Kemanusiaan Tolong Oke Mungkin Lo Menganggap Remeh Program Ini Ya Karena Lo Berada Di Keluarga Yang Berkecukupan Atau Bahkan Keluarga Kayak Dari Kecil Yang Makanannya Selalu Terpenuhi Selalu Sehat Dan Bergizi Kan Pastinya Tapi Apa Kita Bisa Milih Hidup Kita Sesuai Dengan Yang Kita Mau Buktinya Masih Banyak Anak Anak Di Luar Sana Yang Masih Terlantar Masih Kelaparan Masih Kurang Gizi Dan Orang Orang Hidupnya Masih Susah Jadi Kita Nggak Bisa Milih Hidup Kita Mau Kayak Gimana Dan Caranya Yang Bisa Cuma Kita Lakuin Sekarang Adalah Bagaimana Mengatasi Kesulitan Yang Terjadi Pada Saat Ini Dan Dengan Program Makan Siang Dan Susu Gratis Ini Juga Dapat Meningkatkan Ekonomi Daerah Apa Aja Yang Meningkat Petani Sayur Mayur Pabrik Tahu Dan Tempe Peternakan Ada Ayam Petelur Ayam Pedaging Sapi Perah Sapi Potong Nelayan Yang Menghasilkan Ikan Dan Tentunya Pasti Akan Membuka Lapangan Kerja Baru Otomatis Tenaga Kerja Akan Ditambah Kan Semoga Kalian Lebih Paham Dan Mengerti Dari Penjelasan Singkat Gue Dan Lebih Open Minded Lagi Dan Kalau Kalian Cerdas Itu Gak Gampang Terprovokasi Thank you Hari Gini Nungguin Makan Gratis Dikasih Kaki Emang Makan Gratis Buat Lu Udah Tua Bangkota Ngarepin Makan Gratis Lu Buat Anak Kecil Dan Ibu Hamil Mencegah Stunting Bukan Buat Orang Dewasa Makan Siang Gratis Orang Masih Buat Ibu Hamil Sama Anak Kecil Nih Kayak Tweet Si Artis Yang Lagi Viral Katanya Kalau Mau Makan Gratis Dateng Aja ke lokasi Shooting Alasan Asisten Artis Nanti Dapet Makan Gratis Sekaligus Gorengan Itu kan Maksudnya Orang Dewasa Ini Buat Anak Kecil Gue Ulang Ulang Makanya Kalau Mau Tahu Gagasan Dibaca Bener Bener Diolah Baru Lu Nyinyir Gagasan Tahu Aja Belom Udah Nyinyir Neri Banget Emang Omongan Artis Paling Laku Dan Si Paling Kaya Kali Ya Orang Mau Makan Suruh Dateng Ke Lokasi Shooting Ngaku Ngaku Asisten Biar Dapet Gratis Begitu Lihat Nih Inget Nih Video Ini Yang Anak SD Bawa Bekel Pakai Ulet Nah Itu Tujuannya Jangan Lagi Ada Makanan Makanan Yang Mungkin Tidak Atau Kurang Bergizi Untuk Tumbuh Kembangnya Anak Anak Sekaligus Ibu Hamil Bukan Orang Dewasa Yang Kayak Lulu Maksud Aneh Lagi Juga Si Artis Paling Terkenal Artis Kan Seharusnya Intellek Tinggi Daya Analisanya Menyerap Lebih Bagus Masa Ngetik Begitu Masa Nggak Ngerti Itu Gagasan Buat Anak Kecil Ibu Hamil Padahal Yang Maksimal Mencapai 82,9 Juta Pada Tahun 2029 Daerah Yang Paling Memungkinkan Dan Membutuhkan Akan Diprioritaskan Terlebih Dahulu Pada Tahun Pertama Diikuti Di Tahun Berikutnya Kalau Dilakukan Secara Langsung 100% Membutuhkan Biaya Sekitar 400 Triliun Dan Ini Terlalu Besar Nah Caranya Yaitu Diakalin Dilakukan Dengan Pilot Project Dulu Atau Daerah Percontohan Dan Juga Sembari Dievaluasi Kenapa Harus Bertahap Nih Kalau Anggaran Sekiri Banyak Akan Mengganggu Belancar Negara Yang Sifatnya Rutin Seperti Pendidikan Dan Bantuan Sosial Emangnya Yakin Gak Bakal Protes Kalau Nanti Beasiswa Di Pendidikan Bantuan Sosial Dikurangin Gak Protes Emangnya Diara Jonggrang Bisa Bangun Candi Dalam Semalem Program Itu Susah Gak Segampang Kalian Kritik Doang Makanya Cerdas Dari Orang Baca Itu Langsung Semuanya Jangan Cuman Goreng Judulnya Beda Pilihan Boleh Tapi Kalau Udah Kayak Gini Itu Namanya Memecah Persatuan Bangsa Kita Sebagai Warga Negara Yang Baik Kita Udah Melakukan Pesta Demokrasi Dan Hasilnya Udah Keluar Yaudah Kita Dukung Aja Kalau Emang Tujuan Kita Untuk Majukan Bangsa Indonesia Ya Bersatu Kenapa Harus Pecah Belah Kenapa Harus Selalu Goreng Goreng Berita Bukannya Maju Negara Lain Malah Jadi Seneng Kita Udah Terpecah Sendiri Tanpa Mereka Kecampur Udah Kalau Emang Kalian Itu Alibadah Yaudah Berdoa Kepada Tuhan Semoga Dilancarkan Semoga Indonesia Menjadi Negara Yang Maju Membeli SDM Yang Berkualitas Udah Jangan Berantem Terus Berantem Terus Emang Ngaruh Ke programnya Emang Ngaruh Keanggarannya Bisa Nambah Enggak Kan Terus Juga Jadi Konten Kreator Itu Harus Bijak Sebelum Mengangkat Suatu Tema Suatu Pembahasan Harus Dibaca Dulu Secara Menyeluruh Emang Gak Takut Dosa Makan Siang Gratis Nunggu Tahun 2029 Ya ampun Ternyata Kita Semua Kena Tipu Nih Aduh Di Ternyata Makan Siang Gratis Baru Terrealisasi Di 2029 Itu kan Yang lo mau Ngeliat reaksi gue Kayak gitu Gitu loh Sebenernya gue udah Gak mau banget ya Ngeladanin lo pada Tapi ya kali ini Gue harus jelasin Karena kemarin Rame juga tuh Di konten gue Yang ngebahas Soal Makan Siang Gratis Anggarannya Besar Banget Dari mana Uangnya Gak Makes sense Tau Iya Emang Gak Makes sense Kalo Nih Misalnya Pak Prabowo Jadi presiden Udah Menang Udah Ditetapkan Pemenang Gitu Dari KPU Nih abis Dia dilantik Besoknya tuh program Jalan semua Besoknya tuh program Jadi Seluruh Indonesia Menikmati Itu gak Gak make sense Gini ya Tuan-tuan Dan nyonya-nyonya Semua Semuanya itu Ada tahapannya Bertahap Kalo langsung Full Jadi Jebret Gue juga mempertanyakan Uangnya dari mana Kok bisa Malah aneh Nih Gue tampilin Dibaca Dipahamin Disitu terbilang Target Target untuk 82,9 juta Anak Lo Lo pada tau target gak sih Di garis bawah itu Target Jadi artinya 82 juta anak itu Target mereka 82 juta anak itu 100% nya Ya untuk Mencapai 100% nya Itu bertahap Sekarang gue tanya deh sama kalian Program pemerintah mana Yang sekarang Sekarang rencana ini Besok udah berjalan langsung tuh Program pemerintah mana Gak ada tuan-tuan Nyonya-nyonya Jadi di tahap awal Itu hanya beberapa persen Yang tercapai Nah puncaknya Puncaknya di 100% Yaitu di 2029 Dan kalian juga harus mengerti Apa yang dimaksud skala prioritas Dan prioritas Itu beda ya Dan mereka disitu menyebutkan Skala prioritas mereka itu Adalah kasih makan siang gratis Ke anak-anak Yang berada di daerah pelosok Yang sangat-sangat Membutuhkan program itu Dan gue juga berharap Dikasihnya orang-orang yang paling butuh Di antara yang lain Makanya kalian tuh Jangan terpaku sama satu prokernya Pak Prabowo doang Banyak program unggulan lainnya Kan satu-satu diwujudin Semuanya berjalan Akan berjalan Cuma bertahap Makanya kalo baca artikel Baca berita nih Jangan cuman judulnya doang Dibaca tuh isinya Sampai bawah Scroll Kalian itu terlalu berisik Tapi kosong Gak ada isinya Gue aja gak pernah berisik tuh Pas lon kalian menyebutkan Saya akan membangun 40 kota setara Jakarta Gak berisik gue Padahal menurut gue tuh gak make sense Gak masuk Gak masuk akal di gue Ya Thank you Gak masuk akal di gue